Disuruh kamu ngentot sama ibu kamu Jadi saya kasih balik Yaya Woloni punya nama sekarang gelarnya Kuda Cuki Yaya Woloni Cuki Mai Enak kalau disuruh ngentot sama ibu kamu Yaya Woloni Memang punya bapak Yaya Woloni Surga itu Kuda Cuki Hidup cuma kamu di Ombong Tidur siang malam di Ombong Kamu yang mau tidur Dengan kambing bebek di jalan Sama anak-anak lain Jangan lupa subscribe Like, kom Subraket 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 Apa itu? Da Selamat siang Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Pada video yang lalu Saya menantang Ustaz Yaya Woloni Kenapa saya menantang Ustaz Yaya Woloni Karena Dia menantang keras orang menakut Jadi Dengan video yang sama Video ini saya buat untuk Yaya Woloni Dengan saya kenapa video ini Jelan Ustaz Yaya Woloni Jelan Ustaz terlalu mahal Untuk Seorang Yaya Woloni Jelan Ustaz Yaya Woloni Jelan Ustaz Yaya Woloni Bukan dari permusuhan Contohnya saya Kalau dengar Jelan Ustaz Yaya Woloni Jelan Ustaz Yaya Woloni Jadi kita punya pesan Sekali lagi sama Yaya Woloni Jelan Ustaz 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 Yaya Woloni yang sering orang dengar ketawa-ketawa yang tukang maki itu orang yang di jalan contoh ya aku tadi awal ini ngomong itu sama YouTube itu makian itu kalau santri kamu pendukung kamu tahu itu Cukimai itu disuruh kamu ngentot sama ibu kamu jadi saya kasih balik Yaya Woloni punya nama sekarang gelatnya Kuda Cuki Yaya Woloni Cukimai enak kalau disuruh ngentot sama ibu kamu Yaya Woloni dengar saya lihat black kali lagi kalau korang tenang ini nomor HP saya dibawa kamu lupa adik kamu nama atuk yang kamu berdali turun ke Jakarta janjiin kerjaan sampai sana karena istrinya Islam nikah sama dia masuk Kristen terus kamu masa sama dia adik kamu sendiri masuk Islam terus enggak mau dia terus kamu marah Omkos tiketnya cuma dikasih sama ke istrinya balik dan dikasih kamu biarin dia ada sana kan orang mau masuk Islam Kristen itu enggak usah dipaksa itu dasar keyakinannya sendiri apalagi penduk-penduk Yaya Woloni kita bisa maaf sama kutat-kutat sama si Yaya otak yang enggak seperti Yaya Woloni yang pengikut-pengikutnya kira-kira itu saya mau tegakkan ada di Hanit di Al-Quran kamu datang Sumba yang dengan kerama makyar jentang golongan lain atau agama lain kamu masuk keluarga memang punya Bapak Yaya Woloni keluarga itu sudah cukit hidup cuma kamu di ombong tidur siang malam di ombong kamu mabuk kamu yang tidur dengan kambing bebek di jalan sama anak-anak lain kamu ngomongnya orang menado enggak semua orang menado kita di menado ini persatuan kuat contohnya saya lebaran dari dulu sampai lebaran baru sekarang Islam padangnya haji itu di masjid saya sama teman-teman green law saya kewakilnya kamu dapat di pala menado yang jagain kamu ngomong di Kampung Sali kamu cerama udah cuki bohong itu itu wilayah saya saya yang jagain lebaran yang dua tahun lalu di Kampung Sali nggak ada yang ngomong kamu bercerama situ semua orang bisa kalau di YouTube maki golongan lain maki ayo kolongan lain itu kita tunjukkan video kali jengki supaya kamu nggak lupa tempat kamu pulang ke pulau kamu supaya kamu nggak lupa mau fight itu saya nunggu ya ya Waloni jangan lupa kamu bukan unge bikin malu orang sangir kamu kamu cuma kuda cuki yang orang sering kamu nyuruh manggul gambing curi bebek itu buat tolak-tolak ada sama saya sekarang dan kerja barang sama saya memang kamu berdari apa saya sudah tahu kamu sudah dengar tentang saya ini tapi kamu kurang-kurang nggak lihat lebih baik orang yang tahu daripada orang tahu lebih baik orang bodoh tapi orang pintar kurang-kurang bodoh kamu ngerti saya tunggu kalau kamu nggak mau diremehkan bukan sekali ini saya bikin video nggak ada orang sabarnya kayak Tuhan jadi kalau kamu nggak mau harga diri kamu diinjak-injak ketemu kita fight Yaya Waloni kuda cuki cuki mai enak Yaya Waloni kuda cuki jadi jangan lupa sama pendukung-pendukung Yaya Waloni yang sering tepuk tangan ketawa-ketawa ya memangnya ngomong surja kuda itu milik Bapak Yaya Waloni jadi orang seperti Yaya Waloni enak orang bodoh anak kecil aja tahu pada heran orang kristian, pendeta kristian, 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 digadih sama katolik Roma keliling seluruh dunia, jangat indonesia cuma kamu, Ustazia Waloni, saya jempol saya beragama katolik saya tahu pastor aja nggak dikasih gaji ini nanti kamu mantan pendeta kristian dikasih gaji sama katolik Roma kamu memang sudara angkat putri diridai cuma kuda cuki dan pulonai hah kasihan kamu ayo jangan lupa like kita tunggu itu nomor komen saya di bawah klik pantalin kalau kamu sudah tahu maka saya sekali lagi dulukan saya leah bleh gampang kita kita tahu kamu cukup sekian sampai sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan tersinggung kalau otak-otaknya bukan sifat Yaya Waloni tapi kalau otaknya sifat kaya Yaya Waloni yang penduduknya Yaya Waloni sama kita kasih tip juga kalau penduduknya Yaya Waloni itu sama kuda cuki ngentot sama kuda kalau enak hal-hal saya liat bleh jangko kalau galo busku bayat cadangan ya ya ya